Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Semakin lama kita bersepeda, kadang terasa komponen sepeda bawaan sudah tidak memadai lagi Entah ketika di bawah nanjak terlalu berat kayuhannya Atau ketika di jalan datar tidak bisa melaju kencang Atau bisa jadi komponen bawaan sudah mulai rusak Bila sudah demikian, mau tidak mau kita harus mengupgrade komponen sepeda tersebut Sebelum memutuskan membeli yang mana, kita harus memahami spesifikasi komponen yang akan dibeli Kendala yang dihadapi adalah, kita tidak tahu atau tidak mengerti istilah-istilah yang ada di data spesifikasi Nah agar tidak salah ketika membeli komponen sepeda, khususnya rear derailleur Ada baiknya kita kenali spesifikasi dari rear derailleur Dalam video ini, kita akan mengambil contoh rear derailleur Shimano Alivio M4000 Berikut adalah data penting dari spesifikasi Shimano Alivio M4000 Low sprocket maximum 36T Low sprocket minimum 32T Maximum prone difference 22T Top sprocket maximum 12T Top sprocket minimum 11T Total capacity 45T Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe Dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe Biar kita tambah semangat dalam membuat video Low sprocket maximum Data ini adalah batasan paling besar jumlah gigi untuk sprocket terbesar Atau low speed Yang bisa dipasangkan dengan RDM 4000 ini Kata low disini bermakna sprocket yang paling bawah Bila ditinjau dari kecepatan sepeda Pada contoh disini, low sprocket maksimumnya adalah 36T Artinya, geset yang bisa dipasangkan dengan RD ini Paling besar giginya sejumlah 36T RDM 4000 tidak bisa dipasangkan Misalnya pada geset 11-42T Karena sprocket terbesarnya memiliki 42T Melebihi batas atas RD Low sprocket minimum Data ini adalah jumlah gigi minimum Untuk sprocket terbesar Atau low speed Yang bisa dipasangkan dengan RDM 4000 Yang memiliki low sprocket minimum 32T Bila kita mengganti sprocket terbesar dengan jumlah gigi di bawah 32T Misalnya dengan sprocket 28T Maka sprocket tidak kompatibel dengan RDM 4000 Maksimum front difference Data ini adalah batas selisih jumlah gigi chainring terbesar Dikurangi jumlah gigi chainring terkecil Misalnya kita memiliki crankset dengan kombinasi chainring 36-22T Berarti crankset memiliki front difference 36-22T Sama dengan 14T Nah, maksimum front difference dari RDM 4000 adalah 22T Maka crankset yang kita miliki masih cocok bila disandingkan dengan RDM 4000 Berbeda bila kita mengganti crankset dengan kombinasi 48-36-24T Dimana crankset ini memiliki front difference 48-24T Sama dengan 24T Sehingga tidak cocok dipadankan dengan RDM 4000 Yang memiliki batasan maksimal front difference nya 22T Top sprocket maximum Data ini adalah batasan seberapa besar jumlah gigi pada sprocket terkecil Atau top speed Bila kita memiliki cassette 11-36T Maka bisa dipadukan dengan RDM 4000 Karena top sprocket maksimumnya adalah 12T Tetapi bila memiliki atau mengganti cassette dengan 14-28T Maka cassette tersebut tidak bisa dipasangkan dengan RDM 4000 Top sprocket minimum Data ini adalah batasan jumlah gigi terkecil Untuk sprocket terkecil Atau top speed Nah, bila kita memiliki cassette 11-36T Berarti bisa dipadukan dengan RDM 4000 Karena RD ini bisa menerima sprocket terkecil Dengan jumlah gigi paling sedikit 11T Total Capacity Total Capacity atau kapasitas rantai Atau kapasitas derailer Adalah banyaknya atau panjangnya jumlah mata rantai Pada selek yang bisa ditangkap oleh derailer cage Untuk menghitung berapa kapasitas rantai yang terpasang Atau yang akan kita beli Dapat menggunakan rumus berikut Kapasitas rantai adalah ukuran chainring terbesar Dikurangi ukuran chainring terkecil Ditambah Ukuran sprocket terbesar Dikurangi ukuran sprocket terkecil Bila sepeda menggunakan crankset 3622T Dan cassette 11-36T Maka kapasitas rantainya adalah 36-22 Ditambah 36-11 Sama dengan 39T Artinya Sepeda ini memerlukan derailer Dengan kapasitas derailer minimum 39T Sedangkan total kapasitas dari RDM 4000 Adalah 45T Maka kombinasi crankset dan cassette sepeda kita Bisa menggunakan RDM 4000 Untuk sepeda dengan single chainring Maka kapasitas derailer Hanya memperhitungkan selisih jumlah gigi sprocket terbesar Dikurangi jumlah gigi sprocket terkecil Semoga informasi ini bermanfaat Dan Anda tidak salah memilih barang Ketika upgrade crankset, cassette, atau RD Tetap sehat Salam Goes Terima kasih telah menonton!